Ada ungkapan hadis, bahasanya udah Ada pun menceritakan dengan anuger ni'mat yang Allah berikan kepada kita Itu tanda orang bersyukur Menyembunyikan ni'mat yang Allah berikan kepada kita Itu tandanya orang yang kufur ni'mat Siapa orang yang tidak pandai berterima kasih Kepada saudaranya Maka dia orang tidak akan pandai berterima kasih dengan Tuhannya Man lemnya skuril golil Siapa orang yang tidak pandai bersyukur Berterima kasih dengan ni'mat yang sedikit Lemnya skuril kathir Pasti dia orang tidak akan pandai berterima kasih Ketika Allah kasih ni'mat yang banyak Nah dari ungkapan hadis ini Bapak Nita ya Sekiranya kita realisasikan Share di Facebook kah Instagram kah Atau story kah Atau status whatsapp kah Dimana hati kita Fear betul-betul Rana mengamalkan hadis ini Maka termasuk tanda bersyukur kepada Allah Yang tahu hati kita sendiri udah Untuk mengeser itu Ini untuk sifatnya Siar Atau pamer Nah itu tuh takutnya Iya Nah makanya Di saat seperti itu Kita udah harus siapkan Boleh Ustaz seperti itu Boleh Di saat kita bisa menjaga Menata hati kita Jangan sampai tergelincir Menjadi hamba yang kufurnikmat Karena dengan media Yang sekarang sudah apa-apa mudah Udah Itu bisa kita jadikan ladang dakwah Ladang amal Cuman kita kembali Di saat kita nge-share Kita udah persiapkan nih Harus betul-betul bisa menjaga Menata hati kita Saya gak akan tergelincir Menjadi hamba yang riang Ada pun komentar netizen Itu nanti Oh kamu ria Oh kamu pamer Itu terserah penilaian orang Yang penting hati kita Bisa untuk menatanya Susilakan Oh berarti niat di awalnya Itu harus dijaga dulu ya Betul banget Jadi juga kita gak bisa nge-judge orang yang Kalau kita ngeliat postingan Lagi memamerkan sesuatu Sepertinya Kita juga gak bisa nge-judge Dia lagi Pamer Gak boleh gak bisa Dia bisa menjaga hatinya ya Bisa jadi yang nge-share Di sosmed Yang nge-share Secara Apa namanya Publikasi yang luas Bisa jadi dia lebih ikhlas Ketimbang yang sembunyi-sembunyi Oh Iya kenapa Karena sembunyi-sembunyi juga di hatinya Ngeliat yang gitu Ternyata dia ujuk Ya Itu kan Tapi dia ngeser Oh kamu Ria Itu penilai orang-orang Kita gak bisa Kamu Ria Kamu Pahanda Itu kepada rahasia hatinya Iya Gak bisa juga Ria Karena Ria istri saya Kamu Ria Kamu Ria gak bisa Itu kan pakai Itu kan gak pakai Iye Iya kalau pakai Iye jadi Riai Ria tuh kalau suka bawa boneka Enes itu Iya Itu yang di Senayan Taman itu Ria itu apa ya Ngari 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 Apa jenaka ya Ria jenaka Iya Iya Oke lah Ini ada pertanyaan Ustaz Dari hamba Allah Banyak manusia yang diberi kenikmatan Bukan menjadikan dirinya dekat dengan Allah Katanya Justru Sebaliknya Hal itu menjauhkan diri dari Allah Kenapa bisa begitu Ustaz Iya Karena memang Apa di saat Orang di uji susah Udah Itu banyak yang lulus Yang kuat Tapi di saat diberikan kenikmatan Banyak yang dia tuh Lupa diri Di saat di uji susah Ya dengan materi Itu banyak yang lulus mereka Tapi di saat di uji Dengan kenikmatan Makanya Nabi menjelaskan Dalam kategori sabar Terbagi menjadi tiga Assobru alal musibah Assobru alal ibadah Assobru alal maksiyah Sabar yang pertama Di saat menghadapi musibah Ini banyak yang lulus mereka Nggak punya harta Miskin Nggak punya jabatan Dia tekuni Kenapa Tetap ibadahnya makin rajin Lulus Tapi begitu yang kedua nih Tadi disebutkan kan tiga ya Nah Sabar dalam menghadapi kemaksiatan Nah kalau dalam kemaksiatan Udah di ujinya Bapak Menitia apa Di ujinya Di sini di ujinya Uang Berlimpah Ya kalau gambarannya Mohon maaf Uang hitung sampai berlipat-lipat Nggak berseri lah gitu Nggak berseri Nggak laku dong Nggak ada seri Nggak ada serinya ya Uang mainan Sub indo by broth3rmax selamat menikmati